halo halo selamat siang welcome to my channel sahabat motor di depan saya ada vario ya varioteknoter nah ini masalahnya businya baru satu hari mati nah ini penyebabnya di vangkum bensin di bawah tanki dia rusak tandanya rusak gimana jadinya ini kan buat nyedot vakumnya di manipulnya disini manipul sini ya ini ya dia ini ikut keluar bensin ya harusnya kan yang keluar ininya jadi selang bensinnya ya ini penyedotnya ikut keluar bensin jadinya bensinnya purus banget gitu ini kalau disedot pakai mulut ya terasa ini ada bensinnya ya oke sebelum kita lanjut tolong untuk subscribe-nya like dan loncengnya ya untuk channel kami oke langsung kita bongkar ya vangumnya di sini di bawah tanki channel Profями video ini akan ada dua buah tampil gondisi di bawah ini lah yang itu 30 5 Oke yang masalah ini ya ini udah sempet diganti tapi ini yang biasa ya mereknya nggak tahu agi ya jadinya di harusnya ini yang buat nyedot ini keluar bensin juga loh ini ada bensinnya keluar bensin juga harusnya yang keluarkan disininya ini keluar bensin juga nah ini masalahnya ya ini masalahnya ini yang asli mahal banget soalnya seginya ini mungkin karena mahal diganti yang biasa ya Oh ini yang masalah orang-orang tidak lanjut kita ini ya kayak gini ini ada sebetulnya ada dua cara sih sebetulnya kalau ya pengen bagus yang ganti ini yang asli harganya sekitar 180 kalau enggak salah itu harganya cara kedua ya ini di dibor 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 maksudnya biar ngalir terus ya biar ngalir terus tapi efeknya itu ke karburator kalau karburatornya masih bagus sih enggak masalah ventilatornya kan bisa nahan bisa nahan bensinnya kalau ininya langsung terus gitu ini fungsinya kan buat apabila motor berhenti dia nggak ngalirin bensin gitu ini fungsinya tapi kalau dilangsungin bisa ngalir terus gitu walaupun motor off ngalir terus nah ini ntar saya mungkin saya bor ya saya bor tapi depannya kasih punya karisma kalau punya karisma lebih murah itu kita kita bor depannya kita tambahin selang di pertigaan jadinya ini enggak kepake tapi punya karismanya yang kepake membrannya punya karisma itu lebih masalah lebih murah dia kalau punya karisma Oke langkah pekerjaan ya Coba Oke Bro ya ini sistem kerjanya ya kalau misalkan eh disininya disedot ini keluar bensin Nah kita mau nyari ininya keluar terus nggak pakai ini ngedot ya jadinya kalau ini ditiup dia keluar tapi kalau disedot ya gini tapi kalau aslinya kan kalau disedot nggak bisa kalau ditiup bisa nah caranya gini kita pakai bor ya 2,5 mili ya itu dibor sampai tembus oke kalau tembus udah tembus diatasnya juga dibor lagi tembus nah pernah itu dicoba ya nah jadinya nih disedot juga bisa di anu juga bisa habisnya biar bisa lancar terus yang ini ntar ditutup ya ditutup nggak kepake jadinya biar lancar terus terus depannya ntar dipotong terus udah kasih membrannya punya punya sogun karisma ya sogun sama karisma lah biar enak ya ini dipotong ntar simak video ini ya biar kita ngerti gimana cara masaknya jangan lupa ya dibesihin Mbak pakai angin ya biar baterainya keluar semua Oke bro langkah selanjutnya ya ini dipasang di sana disini dipasang lagi oke 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 selang besin ya kita pasang lagi ya oke oke ini sudah selang besin ya kita pasang lagi ya disini Oke ini udah selang bensinnya Terus selang ininya kita potong Segini ya Potong segini Ya ini dari peloran Peloran bekas konon-konsternya Punya Apa Koda yang bawah Oke kita masukin kayak gini ya Oke setelah itu dimasukin Ini buat nutup yang bawah ya Biar gak keluar lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ini udah selesai Yang di bawah Langsung kita raket ininya ya Kita raket ininya di Nah ya Di atas aja lah Biar Satu empat Nah ini kan ada tanda panahnya ya Yang ini buat masuk Ini buat keluar ya Yang ini masuk ya ini Jadi jadikan masuk Ya ini jadikan masuk Ini Dan ini Kita potong ya Kita masukin sini Kita masukin disini Keluarnya disini ya Kita masukin disini Terus Yang kecil ini Buat penyebelnya Kita masukin Yang kecil ini Sudah kayak gini jadinya Ya masuk sini Masuk sini Keluar sini Keluar sini Ini lebih murah ini Kalau punya tarif semangat Harganya sekitar Ya udah 60an Yang bagus Soalnya biasa Murah Kita tali ya Pakai tali Biar aman Kita potong ya Yang info teman-teman Kalau berarti Vakum bensinnya Yang ini Jangan yang biasa Kalau yang biasa Kayak gitu Padahal yang asli Kalau bisa Tapi punya vario Beli yang asli Kemahalan Ya kayak gini Solusinya Pakai punya karisma Ya Oke langsung pasang ya Ini ya Oke kita pasang lagi ya Oke kita pasang selangnya lagi ya Setelah itu kita coba ya Nah jadinya kalau ini disedot Dia keluar Oke normal go Kita pasang ya Oke setelah itu kita coba ya Ini udah Oke ini normal ya Oke sekian ya video saya hari ini Ya jangan lupa subscribe Like dan loncengnya Terima kasih Kalau ada masalah Kalau kurang paham Silahkan komen di kolom komentar bancar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.